Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau KADIS Dukcapil Kota Jambi Nirwan menyebutkan angka pemilih baru di pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 cukup tinggi di Kota Jambi di mana ada sekitar 12.000 pemilih pemula yang akan mengikuti Pilkada kali ini. Nirwan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil Kota Jambi mengatakan menjelam Pilkada langsung 27 November 2024 mendata. Kota Jambi memiliki 12.000 pemilih baru, penambahan pemilih pemula kali ini cukup besar. Lebih lanjut, ia mengatakan, dari angka tersebut baru 60% yang melakukan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP online. Ada sekitar 7.000 jiwa yang melakukan perekaman, tinggal 5.000 jiwa yang masih harus dihaknya kejar. Saat ini, Dinas Kepala Dinas Kepala terus berupaya mencapai target perekaman menjelang hari pemilihan. Untuk mengejar target, mereka telah memiliki tim yang akan turun langsung ke setiap sekolah untuk melakukan perekaman. Pemula, kita kan kemarin kan berdasarkan data-data bodik di 2024 ini kan sebanyak 12.000. Nah, kondisi hari ini, kondisi kemarin, Rami kemarin, itu tersisa lebih kurang 5.000. Insya Allah nanti kami di bulan Juli awal, pas tanah sekolah masuk, kami akan turun perekaman pemilih pemula. Kalau yang sudah itu sekitar 60%. Artinya tidak banyak lagi, Bang. Banyak lagi. Targetnya artinya tercapai nanti, Bang. Tercapai, insya Allah. Nirwang sendiri optimis, target perekaman KTP pemilih pemula akan selesai sebelum pilkara serentak tahun ini. Karena ini syarat dalam pemilihan. Lina Liska, Jek TV, Pelaporkan.